jangan lupa subscribe support terus channel kami siar halo guys kita lagi ada di makro nah makro ini kalau disini tuh ke di indonesia sama ya tempat yang kayak jalan grosir gitu loh untuk kayak restoran gitu ya terus ya barang-barang itu belinya tuh dengan porsi besar gitu aku kasih tunjuk ya suasananya tuh Thalia knit dun ya nah si Thalia ini seneng dia eh ini knit ini telur telur ini telur iya ini kentangnya harganya juga lebih murah karena memang ini belinya grosir itu semua wine sebelah situ dan kita kalau beli kesini tuh jarang banget kalau memang enggak kita mau buat stok taruh di freezer ya suamiku lagi nelfon wow ini keju kalau musim udah dingin kayak gini ya biasanya orang sini tuh konsumsi keju biar hangat kan banyak lemak ya Pak Liat seneng banget nih ini roti kayaknya ini tuh kayak restoran gitu ya mereka biasanya kan beli kalau porsi besar diskon 35% ini spree salmon jadi memang kalau beli untuk grosir ya kayak gini tuh biasanya restoran-restoran karena mereka ininya porsinya porsi besar-besar gitu loh memang khusus untuk restoran tuh kayak gini ya sebenarnya sih kalau kita memang mau belinya buat stok taruh di kulkas misalnya di freezer gitu ya boleh beli disini tapi bisa juga belinya sedikit gitu cuman kan sayang banget beli disini tuh harus yang banyak gitu ya karena memang gak sebarang masuk disini tuh harus ada cardnya kita masuk gitu tuh sosis dry sosis tadi I need ini kayak gini gede aku suka nih ini juga kayaknya ini black sosis ya juga kalau orang belge itu mereka tuh kalau appetizer gitu ya kalau kita bertamu mereka suka siapin gini sediain gini ya nih dry sosis sama keju biasanya kayak gitu dipotong-potong nih garnalen ini juga dia ukurannya satu kilo satu kilo ini biasanya orang belge itu bikinnya di dalam apa tomat di dalamnya ini garnalen itu kayak cemilannya mereka lah disini ini porsinya porsi besar-besar semua nah itu ikan yang fresh ini ikannya ada fresh-fresh ini fresh banget zibar zibar itu ikan bandeng nah sebelah sana juga jadi udah divile udah dibersihin semuanya biasanya aku tuh kalau belanja ke area yang promo nah kalau promo gini tuh kan harganya 20-30% di score 15% di score jadi ini kayak promo-promo gini biasanya aku suka beli stock taruh di freezer jadi kan kita lebih hemat belanjanya kalau mak-mak kayak gitu deh kalau udah mau masuk musim kayak gini ya gugur gitu ya terus ke winter biasanya mereka makanan dagingnya itu juga berbeda loh ini adalah daging kelinci jadi mereka makan makanannya dagingnya itu yang bikinnya membuat tubuh itu jadi hangat kayak seperti ini ini ada lagi bentar ya si Talia belanja promo 25% ini juga nih kalau kayak gini-gini itu kita biasanya taruh di freezer nanti belinya agak banyak gitu ini daging kuda daging kuda yang tau gak daging kuda itu kayak apa ini daging kuda berapa gram ini tuh daging kuda aku belum pernah makan daging kuda dan kayaknya gak bakalan mau makan deh padahal lagi promo ini kalau musim yang udah mau menginjak dingin tuh makanannya dagingnya aneh-aneh loh tuh lihat kejunya ini semua keju nih tuh yang kuning-kuning itu keju ini juga keju berbagai macam rasa nah aku suka tuh kejunya yang ini nih ini enak kejunya loh dan ini salah satu keju go to restaurant now Aiden Aiden oh sekarang kita makan nah untuk semuanya ini kita hanya bayar how much did we pay for all this berapa 20 euro 90 sen ini tuh semuanya oke smuggler mussel atau orang hijau itu adalah makanan favorit orang Belgia dan orang Belgia itu seneng makan mussel nih mereka hanya pakein kayak sejenis saledri dan bombay sama sedikit butter oke guys sampai disini dulu kita ketemu lagi di vlog aku berikutnya jangan lupa subscribe like, komen, dan share oke dah have a good day jangan lupa subscribe bye